Intro Sahabat Kamus Satwa, seperti yang kita ketahui banyak berbagai jenis ular di dunia ini. Mulai dari yang unik, yang besar, yang aneh, bahkan yang paling berbahaya dan mematikan. Di Indonesia sendiri kita kenal dengan ular king cobra yang paling berbisa. Tapi, masih ada yang jauh lebih berbahaya dari king cobra. Ular-ular apa saja, tonton videonya sampai habis. Ular Laut Belcher Ular Laut Belcher atau Ular Laut Berbelang Samar Atau dalam bahasa Inggris disebut Belchis Seasnake atau Fine Banded Seasnake. Adalah spesies ular laut yang tersebar luas di samudera Hindia hingga perairan Australia. Ular laut belcher berukuran sedang. Panjang tubuhnya berkisar antara 0,5 sampai 1 meter untuk ukuran dewasa. Tubuh pipinya biasanya berwarna kuning krom dengan pola-pola belang berwarna hijau ke hitaman. Ular ini dianggap sebagai ular berbisa paling berbahaya yang ada di dunia. Sekali menggigit, ular ini dapat membunuh seseorang dalam waktu 30 detik. Beberapa studi menyebutkan jika bisanya 100 kali lipat lebih berbahaya dari taipan daratan. Krait Biru Indonesia dikatakan adalah tempat hidup krait biru. Panjang tubuh krait berkisar antara 1 sampai 1,5 meter, termasuk ekor. Pernah juga ditemukan spesimen dengan panjang mencapai 2 meter. Ia suka bersembunyi di tempat gelap dan teduh sehingga rumah warga pun bisa dijadikan sarangnya. Nerotoksin pada bisanya akan langsung melumpuhkan otot mereka yang tergigit. Sebanyak 50% digitan-digitan ular ini dapat menyebabkan kematian bahkan sekalipun telah diberikan antibisa. Ular krait biru aktif pada malam hari dan cenderung lebih agresif. Taipan pedalaman Ada 3 jenis taipan yang dikenali. Taipan pesisir, taipan pedalaman, dan taipan sentral ranges. Taipan pedalaman adalah spesies taipan berbisa tinggi yang endemik di daerah semi-gersang di pedalaman Australia. Kuantitas bisa yang dihasilkan ular ini rata-rata 44 mg, dan maksimum mencapai 110 mg. Tandungan nerotoksin yang tinggi pada bisanya dapat membuat seseorang lumpuh lewat 1 kali gigitan. Karena makanannya seringkali mamalia, bisa ular ini pun berevolusi untuk berbahaya bagi mamalia. Eastern Brown Ular coklat timur atau juga disebut ular bisa coklat, atau dalam bahasa Inggris disebut Eastern Brown Nake atau Common Brown Nake, adalah spesies ular coklat berbisa yang tersebar di Australia bagian timur dan tengah, dan di Pulau Papua bagian selatan. Ular coklat timur dianggap sebagai ular darat paling berbisa kedua di dunia, setelah taipan pedalaman. Eastern Brown sangat mematikan dan menjadi penyebab banyak kasus kematian terjadi di Australia. Sekitar 35 kasus kematian akibat gigitan ular di Australia pada 2000 hingga 2016. 23 kasusnya disebabkan oleh ular ini. Mamba Hitam Benua Afrika menyimpan rektil berbahaya ini. Dengan warnanya yang khas hitam, ular ini langsung memberikan peringatan untuk tidak mendekatinya. Ular ini adalah ular berbisa terpanjang di Afrika dan juga terpanjang kedua di dunia setelah ular lanang. Ular ini juga terkenal sebagai ular tercepat di dunia. Yang berbahaya dari mamba hitam adalah ia melakukan beberapa gigitan langsung sekaligus untuk menyuntikkan bisanya yang banyak. Kandungan bisanya didominasi neurotoksin, dan gejalanya sering muncul dalam waktu 10 menit. Gejala nerologis awal yang menunjukkan envenomasi parah meliputi metalik teis, kelopak mata menunduk, dan bulbar palsi secara bertahap. Viper Russel Dikenal juga sebagai viper rantai. Ular ini mendiami area Asia Tenggara, China, Taiwan dan India. Habitatnya ada di rerumputan dan cukup sering ditemukan di lokasi pertanian. Viper Russel memproduksi banyak bisa dan jika diterima dalam dosis tinggi, kamu bisa langsung mendapatkan pendarahan. Bagi kebanyakan manusia, dosis yang mematikan adalah sekitar 40-70 mg, dalam jumlah yang dapat diberikan dalam satu gigitan. Hasil racun untuk spesimen dewasa telah dilaporkan sebagai 130-250 mg, 150-250 mg, dan 21-268 mg. Untuk 13 lemaja dengan panjang total rata-rata 79 cm, 31 inci, hasil racun berkisar antara 8 hingga 79 mg, rata-rata 45 mg. Ular Macan Ular ini berada di selatan Australia dan Pulau Tasmania. Panjang tubuhnya mencapai 0.9 meter atau 1.2 meter. Tetapi pernah diketahui spesimen dengan panjang sampai 2 meter. Kepalanya tipi, tumpul, dan dapat dipedakan dari badannya. Ular ini mampu memipihkan sebagian badannya ketika menakut-nakuti atau berjemur. Kandungan bisanya adalah neurotoksin, coagulan, myotoksin, dan hymolisin. Sekalinya tergigit, akan ada rasa sakit di seputar tubuh, berkeringat, susah bernapas dan berakhir lumpuh. Dead Eather Beludak Australia adalah sebutan untuk jenis-jenis ular elapidaya yang bertubuh pendek dan gemuk, yang diklasifikasikan sebagai marga acantophis. Ular-ular ini endemik di Australia, Papua New Guinea, dan sebagian Indonesia. Ular ini senang menunggu mangsanya dan akan memasukkan bisanya ke mangsa hanya dalam waktu kurang dari 0,15 detik. Dead Eather diketahui bisa menyuntikkan sekitar 40-100 mg mek racun saraf, yang mana sekali gigitan dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian hanya dalam waktu 6 jam yang berakibat pada kegagalan fungsi pernafasan. Kobra Filipina Penghuni asli Filipina ini dapat ditemukan di area hutan yang memiliki sumber mata air bersih. Warnanya yang coklat membuatnya susah dikenali, sedangkan bisanya mampu menyebabkan kelumpuhan pada sistem pernafasan. Meskipun nilai toksisitas bisa sangat bervariasi bahkan di antara spesimen dari spesies yang sama, kobra Filipina dianggap memiliki salah satu racun yang lebih beracun di antara spesies kobra. Kacun kobra Filipina adalah racun saraf post-inaptik yang kuat yang memengaruhi fungsi pernafasan dan dapat menyebabkan neurotoksisitas dan kelumpuhan pernafasan. Karena racun saraf mengganggu transmisi sinyal saraf dengan mengikat sambungan neuromuskuler di dekat otot. Ular Derik Mojave Crotalus scutulatus adalah spesies fitfipper yang sangat berbisa yang ditemukan di gurun di barat daya Amerika Serikat dan Meksiko Tengah. Mungkin paling dikenal karena racun neurotoksin hemotoksinnya yang kuat, yang dianggap sebagai salah satu racun ular derik paling kuat di dunia. Neurotoksin adalah racun pelumpuh saraf. Sedangkan hemotoksin adalah racun yang melumpuhkan sistem sirkulasi darah. Bisa ular derik Mojave dapat disandingkan dengan King Cobra. Jika tergigit dan tidak ditangani dalam hitungan jam, penglihatan akan mulai memburuk dan diikuti dengan kelemasan otot. Ular Derik Mojave Terima kasih telah menonton!